Ya reshuffle kabinet kian kencang berhembus, beberapa menteri dikabarkan akan dicoret dari kabinet. Presiden Jokowi sendiri gak kini belum memberikan gambaran perihal reshuffle. Partai pendukung berusaha menambah posisinya di kabinet bila reshuffle terjadi. Reshuffle kabinet semakin kencang berhembus. Pertemuan Presiden dengan beberapa politisi dari Koalisi Merah Putih memperkuat dugaan reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat. Tim kerja dari pemerintah ini betul-betul bisa berjalan efektif. Para pemantuan Presiden bisa menerjemahkan dari keinginan Presiden. Sehingga beberapa presiden yang sudah didukung oleh DPR, yang prorakyat tentunya harus diikuti dengan kerja keras dari seluruh pemantuan Presiden. Kalau berapa kementeriannya, barangkali pabrik sudah mengetahui, ini hal-hal yang terkait performance kegiatan ekonomi kita. Dan itu perlu butuh tim work yang kuat. Kabarnya, ada beberapa menteri yang dicoret dari kabinet dan ada juga yang bertukar posisi. Beberapa menteri tercatat pernah ditegur langsung Presiden. Seperti Tejo Edi Purjanto, Menkopol Hukam, yang pernah ditegur lantaran pernyataan KPK ke kanak-kanakan. Tidak hanya itu, masa yang mendukung KPK juga ditudung rakyat tidak jelas. Kemudian Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan, juga pernah disorot karena meloloskan tambahan uang muka pembelian kendaraan, Dinas Pejabat Negara. Selain dua menteri tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Sofian Jalil juga sangter akan diganti. Namun risafel juga mempunyai resiko politik di luar dari masalah kinerja. Resiko politik terutama bagi menteri yang berasal dari partai politik. Di lain pihak, partai pendukung pemerintah seperti PDIP berencana bila ada risafel meminta lima posisi tambahan. Dari Jakarta, Ahmad Muhammad Salim dan Irwan memberitakan.